Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang merenung dari ketinggian saya melihat ke bawah Dari ketinggian ini saya melihat semuanya nampak kecil Mobil yang begitu banyak menjadi seperti mainan yang kecil Bahkan gedung-gedung yang tinggi semuanya menjadi kecil Begitu juga manusia-manusia, taman-taman, kebun-kebun, semua jadi kecil Ketika saya sedang berada di atas Apa yang saya ingin sampaikan kepada kamu semua Ketika kita berada di bawah, maka mobil itu nampaknya besar sekali Gedung rasanya tinggi sekali Taman rasanya luas sekali Tapi ketika saya di atas, semuanya berubah Manset saya berubah Begitu juga dalam kehidupan Kalau kita berada di tempat yang tinggi Maka dunia menjadi kecil Mobil yang selama ini kita besar-besarkan menjadi kecil Taman yang selama ini kita terlalu muliakan karena itu lambang kemewahan Menjadi kecil Bahkan gedung-gedung yang tadinya begitu hebat menjadi kecil Artinya apa? Letakkan diri kita berada pada posisi yang tinggi dalam misi dan hidup kita Dengan cara seperti itu Kita tidak minder melihat itu semuanya Kebanyakan orang justru melihatnya dari bawah Yaitu melihat mobil di depan matanya begitu mewah Begitu besar Rumah di depan matanya begitu mewah Begitu luhur Kemudian gedung tinggi Begitu tinggi dan begitu agung Tapi kita tidak melihat Apabila kita meletakkan tinggi jiwa dan hati dan pikiran kita Maka sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang istimewa Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Saya akan bagi tujuh hal Tujuh hal untuk melihat kehidupan Kalau dari bawah Tangga pertama adalah Manusia ingin mencari kepastian pendapatan Sandang, pangan, papan, uang, gaji, tabungan Itu di bawah Kemudian kalau kita naik lagi tangga ke atas Ingin liburan Ingin pertandingan Ingin perlombaan Intinya ingin perubahan Naik tangga yang kedua Kalau kita beruntung lagi Naik tangga ke atas Anda ingin eksis Ingin diperhatikan Ingin dicintai Ingin dimuliakan Dan ingin senantiasa tampil Dan dihormati, dihargai Naik tangga itu lagi yang keempat Anda ingin cinta Anda ingin keluarga Anda ingin disayangi Naik tangga lagi ke atas Anda ingin karirnya berkembang Bisnisnya berkembang Apa saja pokoknya itu berkembang Naik tangga lagi ke atas Nomor enam Anda ingin berbagi uang Berbagi rizki Berbagi sedekah Menolong kepada sesama Tetapi Ada tangga yang ketujuh Yang kamu harus naik Di tempat saya sedang berdiri ini Misalnya Yaitu tangga Yang paling penting Jawab Siapa saya Dimana saya Dan mau kemana saya Disitulah ngerti Bahwa diri kita ini Adalah Hambanya Allah Hidup kita Adalah Semata Untuk ibadah Kepada Allah Lihat ke bawah Rahmat Bagi semesta Paham maksud saya Tapi kebanyakan Manusia berangkatnya Dari bawah Kamu berangkatnya Dari bawah Hidup sibuk Untuk mencari kepastian Berapa uang Yang dikumpulkan Hidup sibuk Untuk mencari Tantangan Libur kemana Minggu ini Bulan ini Tahun depan Pertandingan Apalagi Yang membuat hidup Tidak lagi membosankan Hidup Menjadi sibuk Eksistensi Berapa life Yang saya kumpulkan Kemudian Tas apa Yang paling mewah Yang bisa saya perlihatkan Mobil hebat apa Yang bisa saya tunjukkan Eksis 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 Capek Betul Naik ke atas lagi Mana lagi nih Yang bisa mencintai saya Kelompok mana Yang bisa menerima saya Bayangkan hidup seperti itu Kemudian Naik lagi ke atas Maka Anda mulai berpikir Kontribusi apa yang bisa diberikan Tapi begitu kehilangan Kepastian Ada pensiun Karena tipu uangnya habis Anda langsung turun Dari tempat tinggi ini Jatuh ke bawah Sakit kepala Betul Kaki patah Hati patah Jiwa patah Ditinggal oleh mantan Kemudian Kemudian turun lagi ke bawah Kena fitnah Kemudian Instagramnya di blok FBnya di blok Kemudian Kena fitnah Tidak lagi dihargai Jatuh turun ke bawah Lihat turun ke bawah sana sakit Soalnya Tapi kalau kita Berada dari atas Melihat ke bawah Cara berpikirnya berbeda Apa itu Cara berpikir berbeda Yaitu cara berpikir Dari atas Melihat ke bawah Dari atas Adalah kita faham Siapa diri kita Diri kita adalah hamba Allah Diri kita adalah rahmat Bagi semesta alam Diri kita adalah mengabdi Maka dari atas Lihat saya Turun ke bawah Membangun kontribusi Memberi kepada sesama Turun ke bawah Otomatis Karir kita berkembang Bisnis kita makin maju Turun ke bawah Kita semakin eksis Tidak perlu Eksis dengan mobil mewah Tas mewah Mobil baru Rumah baru Tidak perlu Karena eksistensinya Karena memberi Bukan memperoleh Beda kan Turun ke bawah Tidak perlu Mencari-cari cintai saya Justru orang datang Mencintai Anda Karena Anda suka memberi kontribusi Turun ke bawah Anda akan siap menghadapi tantangan Setiap persoalan Anda akan hadapi Karena semua hanyalah tantangan Tapi kalau tidak Tantangan menjadi Hambatan Tantangan menjadi tekanan Akibatnya baperan Tidak bisa move on Turun ke bawah Baru Anda tentukan Berapa pendapatan Untuk mempertahankan ini Berapa income ini perlukan Untuk mengumrohkan Menghajikan orang Berapa Miliar uang yang diperlukan Untuk menolong orang-orang Di bawah sana Berapa rumah Ngaji Yang didirikan Untuk membantu Misi Supaya manusia Memahami Arti kehidupan Dampaknya Berbeda Yang dari bawah Ke atas Hanya Maksimum Satu mobil Dua mobil Tapi kalau dari atas Puluhan Ratusan Ribuan mobil Itu pun masih belum cukup Tetapi Anda merasa Hatinya penuh Kepuasan Inilah yang saya ingin Sampaikan kepada Anda Supaya Anda mulai Berfikir ulang Mana lebih mudah Sungguhnya untuk Anda Berangkat dari bawah Naik tujuh tangga Ke atas Atau dari atas Anda turun ke bawah Melihat kehidupan Saya memilih Meluncur Kemudian satu persatu Didapatkan Dengan cara meluncur Kontribusi Pasti Otomatis Anda lakukan Eksistensi diri Otomatis Anda peroleh Cinta Itu pun Insyaallah Mudah didapatkan Tantangan Tidak lagi Jadi hambatan Kepastian Uang gaji Pendapatan Bisnis Itu hanyalah Sebuah cara Agar hidup Penuh kebahagiaan Demikian Salam dari Tempat Ketinggian Menuju dunia Yang di bawah Rendah Tapi kita bisa Kalahkan Dengan hati Yang penuh kemuliaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi Terima kasih